Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di kontaineran ID ya teman-teman Jadi di konten kali ini kita merupakan ada konten baru nih yaitu ngobrol-ngobrol Ngobrol seputar ekspor, seputar proses ekspornya Atau mungkin gimana ngejalanin sebuah perusahaan ekspor Nah di video kali ini kita akan kedatangan bintang tamu nih atau narasumber yang Saya dari awal belajar banyak dari beliau ini Bukan cuma ekspor, ekspor itu bagian kecil ya yang saya belajar dari beliau ini Tapi gimana cara ngurus usaha, gimana cara manage tim, gimana cara nyelesain masalah Ya pokoknya banyak banget yang saya belajar dari beliau ini Nah bintang tamu kali ini kita sambut Pak Denny Mardiansyah Halo Pak, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, gimana Pak cari apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Oh iya Pak, sebelum kita masuk ke ekspor nih Pak, cerita-cerita tentang ekspor Mungkin banyak nih dari teman-teman yang pengen tahu nih Pak Profesi Pak Denny sebelum menekuni di bidang ekspor itu apa Pak kerjaannya Pak? Oke, sebelum saya terjun ke bidang ekspor Sebelum saya berbisnis itu sebelumnya saya karyawan swasta Di suatu pabrik otomotif lah Basic saya sebenarnya gak ada bisnis, gak ada ekonomi segala macam Saya pure teknik dari teknik elektro Kalau boleh tahu posisi terakhirnya apa nih Pak di perusahaan sebelumnya nih? Di perusahaan sebelumnya ya Saya boleh agak mundur sedikit Sebelumnya saya di perusahaan Jepang itu sistem integrator gitu ya Jadi saya sinkronisasi dari robot otomasi Saya programmer dan designer sistemnya Nah disitu posisi terakhir sih Di perusahaan itu manager Setelah itu saya resend Saya mencari pekerjaan yang lebih ritme jamnya lebih teratur gitu Makanya saya pindah ke pabrik Di sana posisi terakhir sih Sedang posisi naik untuk menjadi supervisor di sana Luar biasa ya Tapi kenapa Pak Denny ini memutuskan untuk Masuknya ke bidang ekspor Pak Bisnisnya ke bidang ekspor Motivasinya apa kalau boleh tahu nih kita nih Jadi sebenarnya Saya cerita lagi nih Intinya dulu Saat saya bekerja Itu Saya ada cita-cita untuk jadi pembisnis lah Tapi bisnisnya Saya coba ini, coba itu Macem-macem lah Dari pekerja yang sesuai dengan basic saya Elektro Saya coba Bikin perusahaan Tapi gak jalan lah disitu Gak tahu Apa penyebabnya Mungkin yaudah ketetapan Allah Saya Gak dikasih jalan disitu gitu Akhirnya Coba ini, coba ini Terakhir itu Saya dipertemukan sama Pak Sarif Saya bisnis awal Itu bidangnya Import Import barang Dan itu Ya karena ketetapan Allah lah Akhirnya kita dipertemukan Saya belum pernah tatap muka Akhirnya Saya coba import dulu Import berjalan Sudah lumayan Omsetnya Barulah saya Berpikir Kayaknya kalau ekspor ini Lebih keren gitu Karena Banyak yang bisa kita bantu Dari ekspor itu Kayaknya saya Coba Nah istilahnya Nyemplung langsung Untuk di bisnis ekspor Ini kan dari Dari Yang semula kerja Posisinya udah oke Udah bagus banget Kerjaannya kan Terus Pindah ke Dunia bisnis Yang serba Gak menentu ini Pak Itu Pertimbangannya apa aja Pak Support dari keluarga Juga gimana sih Pak Untuk Untuk bisa meyakinkan sih Oh enggak ini Ini memang Saya mau jalanin Di bidang ini gitu Pak Gimana Pak Mungkin bisa cerita Ya itu emang Salah satu Tantangan pertama Yang paling berat itu ya Untuk melangkah Dari yang kita Zona aman Zona yang Ya nanti Tanggal sekian Gajian Tanggal sekian Gajian terus Ada asuransi Ada Ya pokoknya Kita hidupnya udah aman Setelah itu saya Balik lagi Memang saya cita-cita Untuk bisnis Dan saya Meyakinkan keluarga sih Yang lebih berat itu Pertama ke Istri Niat saya Insya Allah sih Dari awal Untuk Update Jadi untuk Menjalankan Suatu Pekerjaan Yang Disitu juga Banyak pahalanya Gitu Jadi Saya kan udah coba nih Kerja di putusan Jepang Seperti ini Ritme kerjanya Saya ikutin Pindah ke Fabrik Juga begini Jadi Saya berpikir Sebenarnya Pekerjaan apa sih Yang Yang saya cari Yang Yang diridui Yang lebih Lebih Apa ya Lebih mendekatkan diri Ke Allah Kebenaran saya muslim Jadi Saya kembali Pelajarin Sebenarnya Apa yang disunahkan Apa yang dianjurkan Dan Saya pelajari disitu Saya beli buku sih Beli buku Tentang Tentang Nabi lah Gitu Jadi Kita itu sebenarnya Dianjurkannya Untuk berdagang Disitu Saya pelajarin Berdagangnya Rasul itu Seperti apa sih Jadi dia Beli Sejumlah barang Dibawa Ke Syam ya Gitu Kalau sekarang sih Ke Palestine gitu ya Dari sana Terus disana Dia beli lagi Bawa ke Kampung halamannya lah Jadi kalau dilihat Dari situ sih Sebenarnya dia Berbisnis Partai besar Antar negara gitu Ya Saya simpulkan sih Itu Berarti eksperimpor sih Iya eksperimpor Jadinya ya Bismillah lah Saya Mau Seriusin disana Berarti Itu merupakan Keyakinan Pak Deni Yang dipegang Yang itu Jadi modal utama Berarti ya Keyakinan itu ya Yang jadi Yang jadi modal utama Nah Iya betul Untuk Mengkomunikasikan Ke keluarga Atau tanggapan keluarga Itu awalnya Gimana sih Pak Karena mungkin Banyak dari teman-teman Disini yang Kerja Kan saya juga Kerja dulu Pak Meyakinkan keluarga Itu Kalau cara Pak Deni Itu seperti apa Dan tanggapannya Gimana itu Pak Keluarganya Ya Kalau pertama Pasti Sulit ya Agak Agak menolak Karena Ya Bisnis itu Gak ada Kepastiannya Dan saya Masih Misalnya Bisnisnya Belum besar Dan malah Belum ada Untuk ekspor Jadi Sebelum saya Melangkah Di Selah-selah Pekerjaan Pulang Pulang kerja Itu Saya sambil Cari-cari Bisnis Jadi Untuk Meyakinkannya Itu Saya Bikin dulu Bisnis kecil-kecilan Impor itu Pak Jadi Ada pegangan dulu Sebelum saya Melangkah Lebih besar Disitu Istilahnya Omsetnya Udah cukup lah Untuk Untuk makan Gitu ya Jadi Disitu juga Saya meyakinkan Ke Keluarga Tujuan saya Untuk Mendekatkan diri Ke Allah Jadi Ya insyaallah Ada jalannya Mungkin Nanti Bisa Bisa Lebih Ekonomi Lebih baik Bisa juga Lebih turun Tapi Walaupun Lebih turun Saya pun Istilahnya Ikhlas lah Nanti Yang penting Saya bisa Lebih mendekatkan Diri aja Walaupun Nanti Hasilnya Mungkin Secara Ekonomi Lebih Turun Dari Yang Saya Bekerja Di tempat Di perusahaan Oke Nah dari situ Keluarga Mulai Ini Bisa Bisa Membuka diri Dan Saya minta Kesempatan sih Minta Coba Kesempatan Saya kasih Kesempatan Tiga bulan Saya pun Punya Spare Duit Dulu Tabungan Jadi Seapas-apasnya Tiga bulan Masih bisa Kebackup Kalau setelah Tiga bulan Tidak ada Pemasukan lagi Ya nanti Nanti Ada plan B Berarti Memang Selain Motivasi Yang kuat Atau Keinginan Yang kuat Juga Memang Disitu Harus Ada Pembuktian Dulu Meskipun Kecil Dulu Tidak apa-apa Yang penting Terbukti Dulu Usahanya Jalan Kalau Cara Pak Denny Gitu Oh Luar biasa Ada Ketakutan Tidak Ada Ketakutan Buat Ini Takut Nanti Istri Saya Gimana Keluarga Saya Gimana Ketakutan Seperti Itu Ada Tidak Pak Denny Sebetulnya Kalau Ketakutannya Adanya Takutnya Ini Takut Tidak Apa Ya Tidak Bisa Mencukupi Kebutuhan Takutan Pertama Tapi Balik lagi Keyakinan Rezeki Itu Kan Yang Menentukan Dari Tuhan Cuman Menjalani Aja Bismillah Sesuai Dengan Tujuan Yang Baik Misalnya Nanti Dikasih Jalan Itu Kalau Ketakutan Pasti Ada Dan Kalau Boleh Cerita Sedikit Jadi Dan Memang Itu Terjadi Saat Saya Masih Proses Berjalannya Membuat Bisnis Dan Itu Langsung Dihantam Pandemi Kan Bisnis Impor Saya Stop Tidak Ada Pembeli Disitu Bisnis Export Belum Berjalan Masih Mencari Bayar Dan Disitu Kebutuhannya Sudah Mulai Menipis Sampai Saya Mau Beli Pampers Untuk Anak Itu Tidak Ada Duitnya Dan Itu Sudah Habis Saya Harus Tunggu Ada Orderan Dulu Orderan Online Orderan Aksesoris Bisnis Impor Saya Begitu Ada Dikirim Saya Tungguin Sampai Barang Sampai Saldo Masuk Baru Saya Beli Pampers Itu Emang Perjuangan Banget Berasa Banget Itu Luar biasa Perjalanannya Itu Saya Aja Yang Meskipun Belum Menikah Itu Deg-degan Dengernya Deg-degan Cerita Pak Denny Itu kan Apa ya Kebutuhan Pokok lah Atau Kebutuhan Kebutuhan Dasar Apalagi Anak Gitu kan Mungkin Oh Bisa nangis lah Kalau Aduh Aduh Setelah Misal Pak Denny Jalan nih Usahanya nih Pak Denny Dalam Export itu Menentukan Produk Dulu Atau Cari-cari Bayar dulu Nih Pak Kalau Boleh Tau Kalau Saya Punya Teknik Sendiri Jadi Sebenarnya Kalau Dimana-mana Kita Belajar Export Kebanyakan Kita Buat Produk Dulu Yang Bagus Setelah Itu Kita Promosikan Dan Mencari Pembeli Gitu Nah Permasalahannya Kalau Saya Ini Nggak Nggak Punya Produk Basic Bukan Bisnis Kalau Mungkin Orang Tua Punya Bisnis Kerajinan Atau Apa Bisa Kita Explorin Ini Masalah Nol Gitu Nggak Punya Apa Apa Nggak Punya Apa Apa Ya Saya Coba Cari Bayarnya Dulu Jadi Sebenarnya Saya Ikut Pelatihan Diajarin Cara Caranya Itu Langsung Saya Aplikasikan Saya Cari Bayarnya Dulu Saya Perkenalkan Diri Saya Saya Dari Indonesia Saya Disitu Jujur Jadi Jadi Saya Email Disini Saya Baru Mau Melakukan Bisnis Apa Yang Anda Perlukan Saya Bisa Carikan Gitu Tapi Sebelum Saya Lempar Email Seperti Itu Saya Sudah Riset Pasar Dulu Jadi Saya Menentukan Negara Tujuannya Kan Kalau Export Itu Luas Sedini Kita Mau Export Nya Gimana Gitu Nah Riset Sendiri Jadi Cari Ternyata Kalau Saya Disitu Membidik Ternyata Peluang Terbesar Itu Timur Tengah Terus Timur Tengah Itu Mencarinya Apa Saya Kulik Lagi Saya Kerucutkan Lagi Sendiri Ternyata Disana Lebih Banyak Bahan Pangan Nah Bahan Pangannya Apa Baru Saya Penetrasi Lebih Dalam Saya Kontakt Email Import Ortir Di Timur Tengah Email Semua Saya Perkenalkan Diri Dan Saya Menawarkan Apa Yang Anda Butuhkan Saya Bisa Siapkan Itu Nah Abis Itu Alhamdulillah Baru Ada Ada Dari Ratusan Email Mungkin Itu Yang Balas Cuman Hitungan Jari Dan Yang Berlanjut Waktu Itu Cuman Satu Dan Itu Dia Buka Ini Buka Kata Kuncinya Jadi Ada Produk Yang Dia Cari Itu Ada Ini 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 Yaudah Saya Langsung Cari Berlusukan Ke Daerah UKM Dan Pertanian Pertanian Saya Cari Langsung Saya Ambil Produk Saya Pelajarin Produk Apa Prosesnya Gimana Pokoknya Produk Konolex Harus Kita Pegang Semua Oke Jadi Analisa Berarti Penting Banget Dalam Proses Export Analisa Negara Tujuan Export Itu Penting Banget Berhentikannya Iya Betul Nah Kan Pak Denny Belum 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 Ada Produk Pada Waktu Itu Tapi Maaf Pak Apa Sudah Ada Company Profile Website Dan Pada Waktu Itu Belum Belum Jadi Belum Jadi Memang Awal Saya Hanya Menawarkan Diri Untuk Mencari Produknya Nah Di saat Dapat Satu Buyer Yang Selalu Responsif Untuk Balas Ini Chat Saya Surabaya Yaudah Disitu Barulah Kita Janjian Dia Nanya Mau Ketemuan Di Acara Trade Expo Dan Disitu Saya Belum Punya Perusahaan Belum Website Belum Punya Baru Mau Cari Sample Produknya Disitu Saya Langsung Paralel Bikin Perusahaan Booking Stand Dan Langsung Saya Ke Masih Sekitaran Pulau Jawa Dari Jakarta Saya Sampai Ke Surabaya Itu Naik Kereta Jadi Setiap Stasiun Di Stasiun Jawa Tengah Misalkan Saya Berhenti Sebelumnya Saya Cari Dulu Di Jawa Tengah Di 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 Janjian Untuk Ke Tempat Dia Lihat Barangnya Nego Harga Lihat Kapasitas Sambil Saya Cari Tau Produknya Itu Sebenarnya Apa Kunggalannya Segala Macem Sambil Saya Beli Produknya Sampai Surabaya Itu Saya Cicil Satu Satu Produknya Terus Untuk Saya Nanti Pameran Oke Berarti Pameran Awalnya Di Surabaya Pak Pamerannya Di Jakarta Oh Di TI Iya TI Oh Di Trade Expo Oke Ini kan Luar biasa Banget Belum Ada Produk Belum Mempersiapkan Belum Mempersiapkan Kalau kita bisa Bilang Belum Mempersiapkan Secara Matang Tapi Berani Untuk Approach Ke Bayar Dan Bayarnya Kan Ada yang Percaya Ini kan Teknik Negosiasi Pak Denny Kan Ini Perlu Kita Gali Ini Ilmu Mahal Nah Gimana Teknik Negosiasi Pak Denny Ke Bayar Agar Bayar Itu Percaya Meskipun Kita Persiapannya Itu Kurang Banyak Teman-teman Yang Kurang Itu Seperti Apa Jadi Kalau saya Intinya Balik Lagi Ke Yang saya Pelajari Itu Jadi Gimana Cara Berbisnis Yang Baik Jadi Disitu Saya Dapetin Poin-poinnya Intinya Kejujuran Jadi Nabi Muhammad Itu Mengajarkan Apa 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 Itu Jujur Apa Adanya Saya Dari Awal Saya Bilang Apa Adanya Jadi Tidak Ada Kebohongan Sama Sekali Jadi Saat Bayar Ketemu Ya Saya Kasih Tahu Saya Baru Memulai Bisnis Ini Dan Saya Kasih Tahu Juga Basic Saya Dulu Sebelumnya Bekerja Di Sini Dan Kalau Memang Mau Berbisnis Ya Nanti Saya Kasih Dengan Harga Yang Terbaik Dan Kualitas Yang Sesuai Permintaan Disitu Juga Untuk Meyakinkan Bayar Saya Diskusi Misalkan Waktu itu Saya diskusi Gula merah Jadi Dia itu Udah belasan Tahun Impor Gula merah Dari Indonesia Nah Disitu Karena Saya udah Mempelajari Apa itu Gula merah Dimana Wilayahnya Bagaimana Prosesnya Jadi Saat Dia Minta Dia Bilangnya Hanya Palm Sugar Terus Saya Ditegaskan Lagi Palm Sugar Mau Seperti Apa Bentuknya Dan Palm Sugar Itu Masih Nama Umum Jadi Palm Sugar Itu Gula Yang Dari Pohon Palm Itu Bisa Berat Kelapa Aren Bisa Lontar Bisa Macem Macem Jadi Di Saat Itu Saya Jelaskan Dia Nggak Ngerti Dia Bilang Intinya Saya Maunya Palm Sugar Ada Saya Jelaskan Kalau Palm Sugar Itu Ini Pohon Ada Pohon Kelapa Ada Pohon Aren Saya Kasih Fotonya Terus Dia Malah Jadi Apa Dia Dibilang Saya Saya Sudah Belasan Tahun Impor Gula Saya Baru Tahu Kalau Gula Palm Itu Macem Macem Jadi Kayak Kita Lebih Tahu Dari Dia Dan Saya Tanya Jadi Saya Tanya Aja Mister Biasa Import Dari Di 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 Jawa Tengah Oke Kalau Jawa Tengah Saya Tahu Itu Pasti Kelapa Saya Bila Tahu Mapping Jawa Tengah Itu Kelapa Jawa Barat Itu Aren Sumatera Itu Sudah Mapping Semua Oke Itu Berarti Tuhan Kelapa Nanti Saya Kasih Sample Dan Alhamdulillah Sample Sesuai Dengan Barang Yang Biasanya Beli Oke Wah Ini Ilmu Baru Lagi Jadi Yang Tadi Kejujuran Yang Pertama Kejujuran Yang Paling Utama Kemudian Yang Kedua Kita Harus Kuasai Product Knowledge Baik Proses Produksi Si Produknya Atau Mapping Mapping Untuk Dimana Daerah Penghasilnya Kurang Lebih Seperti Itu Ya Jadi Jadi Kalau Teman Teman Pengen Export Tapi Males Buat Cari Tahu Si Produk Ini Kita Bisa Bisa Kalah Negosiasi Bayar Bayar Bisa Kurang Percaya Gitu Sama Kita Oke Jadi Boleh Saya Tambahin Dari Kejujuran Itu Efeknya Luar Biasa Jadi Saya Deal Sama Bayar Itu Pertama Kali Dia Gak Pernah Nanya Perusahaan Saya Dimana Karyawannya Berapa Atau Dia Mau Visit Atau Apa Ya Karena Dari Awal Saya Bilan Saya Baru Jadi Dia Gak Mempermasalahkan Itu Deal Pun Gak Gak Di Kantor Atau Apa Jadi Saya Ketemuan Di Tempat Pameran Lain Saya Janjian Ya Disitu Dealnya Dia Jadi Bismillah Saya Percaya Sama Mister Deni Tanpa Cek Validasi Yang Runyem Pasti Kalau kita Jadi Pembeli Pun Kita Khawatir Ini Scam Jualnya Valid Gak Dan Itu Alhamdulillah Dari Niat Baik Dan Dari Kejujuran Itu Yang Yang Paling Membantu Berarti Harus Jujur Kalau Misalkan Kita Punya Produk A Ya Bilang Detailnya Jangan Produk A Tapi Kita Lebih Lebihkan Jadi A Plus Gitu Kemudian Kita Memang Belum Ada Belum Ada Pengalaman Tapi Kita Buat Buat Seolah Ada Ya Lebih Baik Jujur Bukan Begitu Ya Setelah Ini Dapat Order Pak Denny Dapat Order Itu Pertama Kali Dapat Order Apa Aja Dan Berapa Banyak Yang Pertama Kali Itu Saya Deal Satu Kontainer 20 Fit Isinya Gula Merah Kemiri Dan Gula Semut Di Situ Totalnya Gula Semut 7 Ton Gula Merah 4,8 Ton Mirinya 4 Ton Berarti Gede Banget Ya Pak Kuantiti Sekali Kita Tembus Export Itu Gede Banget Ya Gede Itu Ya Dari Yang Biasanya Kita Mungkin Gajian Megangnya Masih Angka Angka Kecil Begitu Dapat PO Itu Kan Lumayan Kemarin Itu Sekitar Hampir Setengah Milyar Dan Kita Duit Udah Udah Abis Pak Jadi Karena Untuk Backup Ini Kebutuhan Sehari-hari Dan Pameran Berusukan Ke Kampung-kampung Itu Kan Biayanya Lumayan Betul Itu Butuh Effort Yang Cukup Besar Ini Kan Kuantitas Kuantitas Export Itu Kan Ber Belasan Ton Atau Bertonton Gitu Ini Cara Pak Denny Mempersiapkan Produknya Itu Seperti Apa Apakah Pak Denny Sebelumnya Pas Visit Itu Nanyain Kalau Misalkan Kita Order 7 ton 10 ton Mereka Siap Atau Seperti Apa Persiapan Produknya Sendiri Jadi Kalau Untuk Produk Saya Sarankan Untuk Para Export Yang Baru Memulai Jadi Kita Harus Visit Ke Tempatnya Kalau Dulu Saya Kebetulan Sebelum COVID Jadi Visit Itu Masih Gampang Untuk Mengecek Validasi Si Produsen Dia Memang Ada Tempatnya Kapasitasnya Memang Besar Jadi Kita Yakin Saat Kita Dapat PO Kita Tau Kemampuan Kita Itu Seberapa Gitu Jangan Sampai PO Besar Ternyata Supplier Kita Ini Hanya Om Do Gitu Silahnya Bisa Bisa Sekian Tapi Ternyata Begitu Dikasih Order Dia Yang Kelabakan Kita Juga Jadi Kelabakan Jadi Harus Visit Harus Lihat Aktual Memang Dia Bisnisnya Misalkan Kemiri Kita Lihat Oh Emang Dia Ada Gunangnya Kapasitasnya Emang Besar Jadi Kita Pun Jadi Aman Untuk Order Dia Oke Jadi Prosesnya Kayak Gitu Ternyata Kalau Misal Pak Denny Menentukan Menentukan Untuk Keuntungan Sendiri Gimana Untuk Export Ini kan Export Masalahnya Kerjanya Agak Panjang Agak Panjang Belum Lagi Secara Administratif Dan Persiapan Produknya Sesuai Kualitas Yang Diminta Oleh Buyer Nah Ini Banyak Nih Dari Teman Teman Yang Di Comment Juga Pak Baik Di Di Comment Youtube Kemudian Di DM Instagram Bahkan Ke WA Pribadi Nanyain Nih Kalau Misalkan Trading Trading Kayak Saya Itu Biasanya Berapa Mas Untuk Untuk Ambil Keuntungannya Ini Tidak Usah Di Dijawab Dijawab Berapa Berapa Itunya Mungkin Kisaran Aja Biar 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 Mereka Nyitung Sendiri Oh Iya Kalau Sebenarnya Kalau Export Itu Tergantung Komoditas Kalau Saya Kebetulan Komoditasnya Bahan Pangan Yang Hanya Misalnya Di Repacking Bukan Yang Ready To Eat Jadi Ada Plus Plus Minus Disitu Kalau Plus Kita Jadinya Biasanya Kalau Bahan Pangan Itu Fast Moving Kita Explore Sekarang Berapa Mungkin Selang Sebulan Dua Bulan Itu Dia Order Lagi Karena Itu Bahan Kebutuhan Sehari Hari Gitu Tapi Minusnya Kalau Produk Seperti Itu Misalnya Profitnya Itu Kecil Jadi Kalau Kita Biasanya Ini Terlalu Didoktrin Sama Media Jadi Apa Apa Kalau Export Pasti Harganya Naik Harganya Tinggi Untung 1000% Iya Jadi Kita Terdoktrin Mindsetnya Seperti Itu Bahan Kalau Kita Lihat Sebelumnya Makanya Saya Impor Jadi Saya Tahu Sudut Pandang Impor Itu Maunya Gimana Kita Maunya Barangnya Murah Terus Kualitasnya Bagus Jadi Dia Jualannya Gampang Di Sana Kenapa Negara Cina Kenceng Banget Export Ke Kita Karena Barangnya Murah Kualitasnya Oke Barangnya Unik Kita Pun Kalau Mau Export Ke Negara Lain Kita Harus Murah Harganya Dan Kita Pun Kompetitornya Bukan Antar Indonesia Kompetitornya Antar Negara Komoditi kita Di tempat Negara lain pun Ada Misalkan Saya mau Export Gula Export Beras Atau Petan Negara lain pun Punya Jadi Kita Harus Yang Logik Jualannya Jualannya Profitnya Tinggi Jadi Karena Persaingannya Ini Ketat Mungkin Yang Kita Jangan Terlalu Banyak Berpikir Wah Indonesia Ini Punya Segalanya Tapi Ya Memang Betul Tapi Kita Harus Mikirin Yang Negara Lain Yang Jadi Pesaing Kita Yang Seiklim Juga Mereka Pasti Punya Dan Mereka Pasti Ngitungnya Juga Kompetitif Nah Semakin Kita Semakin Kita Kompetitif Semakin Kita Efektif Nah Itu Juga Mungkin Ini Koreksi Kalau Saya Salah Mungkin Akan Juga Mempermudah Kita Untuk Masuk Pasar Export Kurang Lebih Kayak Gitu Jadi Kalau Boleh Share Pengalaman Saya Export Ke Timur Tengah Itu Secara Geografis Dia Itu Lebih Dekat Ke India Jadi Kadang Produk Saya Itu Dibandingkan Kesana Dan Dibandingkan Harganya Juga Dan Kita Ya Memang Seperti Itu Keadaannya Jadi Kita Nggak Bisa Kalau Produk Indonesia Biasanya Kalau Saya Kepetani Kalau Kita Kualitasnya Lebih Bagus Secara Ngomong Bagusnya Itu Nggak Bukti Tertulis Misalkan Kalau Emang Bagus Kita Cek Ujilet Ya Misalkan Kadar Apanya Emang Kita Lebih Tinggi Cuman Kadang Kita Cuman Cuman Bilangannya Kita Lebih Bagus Lebih Enak Kita Kita Patokannya Jadinya Ke Harga Dan Biasanya Cuman Fisik Atau Kadar Air Yang Kita Bandingkan Berarti Kalau Misalkan Hanya Ngomong Lebih Bagus Itu Sangat Subjektif Enggak Ada Pembuktian Kalau Cuma Ngomong Sangat Bagus Nah Tadi Pak Deni Sempat Cerita Kalau Misalkan Dibandingkan Dengan India Nah Respon Pak Deni Itu Untuk Kontrol Itu Semua Kan Itu Bukti Penekanan Ke Kita Kalau Misalkan Produkmu Ternyata Ada Dimana Mana Gak Itu Cara Handle Pak Deni Seperti Apa Kalau Bayer Ngomong Seperti Itu Kalau Saya Menerimanya Memang Kenyata Seperti Itu Kita Harus Coba Memposisikan Seolah Kita Jadi Kiri Dia 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 Mau Berbisnis Dia Pasti Membandingkan Harga Tempat Lain Juga Kualitas Juga Dan Sebagai Macam Perimbangan Dan Kita Harus Punya Poin Lebih Di Mata Dia Dibanding Supplier Negara Lain Ya Makanya Kadang Saya Sama Bayer Itu Harus Harus Dekat Jadi Kayak Jadi Saya Kadang Kalau Whatsapp Sama Bayer Ya Nggak Seputar Bisnis Ngomongin Negara Ngomongin Anak Keluarga Jadi Itu Keakerapan Itu Nggak Bisa Mungkin Supplier Lain Bisa Dapatkan Dan Itu Ilmu Itu Sebenarnya Nggak Cuman Bukan Saya Mencari Sendiri Jadi Sebelum Saya Dulu Yang Importir Itu Jadi Banyak Supplier Dari Cina Yang Mendekat Ke Saya Untuk Menawarkan Produk Nah Tekniknya Kurang lebih Seperti itu Jadi Saya Meng-copy Ilmunya Dia Jadi Pendekatan Pendekatan Itu yang Saya Saya Aplikasikan Ke Bayer Saya Oke Berarti Pendekatan Personal Juga Penting Pendekatan Secara Personal Kemudian Ya Kan Kalau Kita Sebagai Importer Juga Pernahlah Kita Beli Barang Dari Cina Itu Kan Servisnya Lumayan Oke Gitu Ya Pak After Sales Nya Juga Oke Kemudian Kalau Ada Update Baru Produk Baru Itu Kita Dikabarin Kemudian Kalau Ada Diskon Kita Dikabarin Juga Kadang Ya Nggak Lost Contact Gitu Nggak Sekedar Transaksional Gitu Ini Meskipun Negara China Kita Perlu Tiru Indonesia Jangan Terlalu Transaksional Tapi Juga Kita Luwes Gitu Dalam Negosiasi Sampai Sampai Bayar Saya Itu Nganggep Saya Itu Saudaranya Lu 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 Mau Kesini Juga Saya Urusin Visanya Saat Dia Disini Pun Kalau Ketemuan Sama Supplier Yang Lain Misalkan Di Tempat Resmi Ya Ke Kamar Hotel Santai Saking Akrab Dia Bilang Cuman Mr. Tini Sama Ada Satu Lagi Yang Ngombrol Di Di Room Dia Kalau Yang Lain Dia Belum Sedekat Itu Luar Biasa Ini Kita Kita Flashback Sedikit Tadi Kan Pak Denny Ngobrol Kalau Misal Kuantitinya Ini Besar Banget Besar Banget Nah Ini Kan Selain Kuantitinya Besar Juga Duitnya Ini Kan Besar Nah Itu Kalau Untuk Financing Permodalan Pak Denny Dan Juga Ngatur Timnya Itu Seperti Apa Untuk Untuk Menyelesaikan Order Ini Ini Pak Wah Itu Memang Awal Pusing Itu Pak Saat Setara Awal Kita Nggak Punya Modal Tapi Untungnya Waktu Itu Saya Negosiasi Deal Pertama DP 30% Itu Bisa Buat Modal Saya Muterin Dulu Berjalan Produk Terus Timnya Juga Saya Atur Sedemikian Lupa Supaya Nggak Loss Nggak Terlalu Banyak Ininya Penguarannya Jadi Saya Bikin Sistem Burungan Bisa Dihitung Perkisisnya Itu Biayanya Berapa Jadi Nggak Membengkap Biayanya Di Deal Pertama Itu Saya Dpt 20% Terus Pembayaran Sebelum Kontainer Tutup Dealnya Seperti Itu Nah Balik lagi Hebatnya Kejujuran Itu Jadi Masih Tengah Tengah Uang Udah Abis Uang Dp Abis Uang Saya Juga Nggak Ada Dan Saya Malu Mau Minta Pembayaran Lagi Karena Dealnya Sebelum Sebelum Kontainer Tutup Baru Dibayar Lunas Disitu Saya Coba Pinjam Sana Sinilah Alhamdulillah Karena Kita Dari Awal Niatnya Baik Dan Beraninya Pinjam Ke Teman Atau Saudara Dan Saya Pun Nggak Menjanjikan Profit Jadi Dua Minggu Saya Balikin Lagi Dan Kalau Emang Dia Berat Nanti Saya Sistem Bagi Hasil Uang Sekian Keuntungan Sekian Bagi Sekian Persen Alhamdulillah Semua Minjemin Walaupun Jumlah Besar Ada Cuman 15 Ada Yang 20 Ada Yang 2 Juta Ada Cuman Sejuta Ya Sudah Kumpulin Dan Disitu Baru Saya Coba Nego Ke Bayar Jadi Saya Bilang Saya Sudah Nggak Ada Saldo Barang Ini Saya Harus Lunasan Ke Petani Dan Ke UMKM Bisa Nggak Bantu Saya Untuk Menambah DP Langsung Dia Dia Kirim Besok Insya Saya Kirim Langsung Kirim Ya Lumayan Jadi Ada Tapas Lagi Dan Sampai Sebelum Barang Masih Berantakan Masih Belum Dikardus Masih Berantakan Konten Belum Dipesan Saya Bilang Saya Perlu Pelunasan Gitu Yaudah Akhirnya Dia lunasin Saat Barang Itu Masih Berantakan Dan Belum Jelas Kapan Dikirimnya Dia lunasin Nah Alhamdulillah Di awal Itu Emang Banyak Yang Membantu Janji Saya Untuk Bayar Dua Minggu Itu Terpenuhi Alhamdulillah Jadi Sebelum Dua Minggu Uang Sudah Masuk Saya Kembalikan Duit Teman-teman Dan Saudara Wah Ini Struggle Banget Kalau Dilihat Dari Ceritanya Nah Kan Dalam Bisnis Kita kan Kadang Dalam Dagang Kita kan Kadang Untung Kadang Juga Enggak Nah Kalau Pengalaman Pak Denny Ini Di Export Pertama Ini Seperti Apa Untuk Masalah Untung Ini Apakah Pak Denny Enggak Terlalu Memperdulikan Untung Atau Seperti Apa Pak Orang Kalau Mau Star Bisnis Itu Mindset Kita Jangan Mikirin Untung Dulu Di awal Kalau Saya Jadi Bisnis Itu Awal Pasti Kita Perlu Modalnya Ya Gak Cuman Uang Modal Itu Modal Itu Bisa Link Bisa Semangat Kita Modal Jadi Untuk Modal Uang Setelah Nanti Udah Berjalan Kita Butuh Modal Uang Masalah Untung Rugi Kalau Saya Prinsipnya Awal Jangan Pikirin Untung Memang Benar Saat Export Awal Saya Tidak Untung Untung Secara Uang Tapi Kalau Secara Link Secara Ini Saya Sudah Untung Untung Mendapatkan Buyer Repeat Order Sampai Sekarang Dan Kemarin Saya Baru Kirim Dua Kontainer Ini Saya Siapkan Satu Kontainer Lagi Alhamdulillah Jadi Itu Untungnya Jangan 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 Awal Tiba Tiba Bisnis Langsung Untung Besar Itu Tidak Ada Pasti Kita Wah Apa Ya Berdarah Perjuangan Dulu Baru Nanti Kita Akumulasi Dikit Di order Selanjutnya Order Selanjutnya Nah Itu Order Pertama Itu Sorry Saya Langkum Itu Ternyata Di keuangan Detailnya Itu Minus Sekitar 10 Juta Oke Minus 10 Juta Dan Itu Saya Masih Ada Hutang Utang Barang Jadi Ternyata Karena Di awal Perhitungan Kontainer Saya Belum Mantep Jadi Ada Sekitar 3 Ton Gula Semut Itu Tidak Kebawa Jadi Itu PR Kan Untuk Saya Dan Itu Beban Beban Pengiriman Jadi Minus 10 Juta Dan Barang Masih Tertahan Disini Oke Dan Itu Saya Udah Gak Ada Pemasukan Lagi Karena Saya Udah Resend Dari Perusahaan Nah Itulah Yang Tambah Beratnya Sebenarnya Disitu Jadi Udah Gak Ada Pemasukan Ada Minus 10 Juta 10 Juta Itu Jadi Saya Masih Ada Pembayaran Di Forwarding Sekiranya 10 Juta Dan Itu Saya Minta Waktu Sih Forwarding Untuk Nanti Saya Bayar Dan Disitu Saya Ya Coba Segala Macam Bisnis Yang Saya Jalanin Disitu Kebetulan Momennya Saat Mau Bulan Puasa Saya Cari Peluang Bisnis Lain Saya Bikin Parcel Dengan Modal Seadanya Diputerin Puterin Dan Alhamdulillah Disitu Ada Jalannya Untuk Nutup Minus 10 Juta Untuk Platform Dan Wah Itu Emang Berat Yang Dulunya Saya Tiap Mau Lebaran Itu Santai Santai Ada THR Terus Bisa Berbagi Bisa Beli kue Segala Macem Aman Beli Baju Saat Itu Saya Kira Bukan Buat Itu Buat Bayar Hutang Minus 10 Juta Alhamdulillah Tertutup Dan Semuanya Cukup Alhamdulillah Jadi Anak Mau beli baju Ada Duitnya Terus Mau berbagi Pun Yang dulunya Berbagi Saat Lebaran Disitu pun Masih ada Lebihnya Saya kira Ya udah Saya ikhlas Saja Gak ada Apa-apa Yang penting Kita semangat Ada Misalnya Ada Jalannya Rejeki Udah Ada Ya udah Kita jalanin Aja Selama Kita Bernafas Pasti Ada rejekinya Bukan Begitu Jadi Jangan sampe Kehilangan Semangat Aja Dan jangan Kapok Expor pertama Kalau Yang mentalnya Kurang Ini ya udah Kerja lagi Aja Lebih aman Oke Itu Modalnya Sayang banget Udah setengah Udah berjalan Sayang banget Linknya Udah Semuanya Udah Tinggal Kita mempersiapkan Next ordernya Itu Lebih Detail lagi Lebih Direduce lagi Pengeluaran Yang gak Perlu Dan semuanya Harus Ditata Alhamdulillah Setelah itu Mulai Next order Ada profit Walaupun Cuman Kecil Bayangin 1 container 40 feet Di orderan Kedua Cuman Untung bersih 3 juta Itu Itu kerja panjang Ya Iya kerja panjang Makanya Kalau bisnis itu Kadang Kalau kita Kalau kerja Udah capek Di perusahaan Udah keringetan Sial macam Pasti dibayar Kalau bisnis Kita terjun langsung Ngurusin dokumen Sampai Ngurusin kuli Kita ikut Nguli Ngurusin barang Sampai keringetan Sial macam Itu belum tentu Dapat duit Iya betul Iya Makanya itu Yang harus Ditandemin Ke Pembisnis baru Jangan kira Bisnis itu Mudah Bisnis itu Sebenarnya Lebih Lebih sulit Makanya Kalau Dilihat Karyawan kita itu Sebenarnya lebih kaya Dari pengusahanya Yang karyawan itu Habis kerja capek Pulang Pasti Dia ada Ada hasilnya Kalau kita ini Udah kerja pusing Kerja keringetan Segala macam Belum tentu Untung Bisa jadi minus Iya Jadi ini berarti Pelajaran Berharga banget nih Kalau misalkan Pengeluaran Dicatat ya pak Meskipun Pencatatan gitu Pencatatan sederhana Biar terukur gitu Kalau misalkan Untung ya Untung terukur Rugi ya Rugi terukur juga Nah pak Denny Ingat gak Waktu Kita Malam-malam Nurunin Sepuluh ton Teman-teman yang nonton Ini Bayangin kita Itu pada Pada waktu itu Kan rugi ya pak Jadi Kita Nurunin Sepuluh ton Sepuluh ton Ini teman-teman Sepuluh ton Bayangin beratnya Seperti apa Kita cuma Berempat Dan kurus-kurus Semua Saya pak Denny Sama ada dua lagi Dan itu Jam Jam sembilan ya Pokoknya malam ya Iya malam Sebelas malam Oh sebelas malam Sampai selesai itu Subuh ya pak Jam Hampir Hampir subuh ya Wah luar biasa Itu perjuangan banget lah Tetap Semangat loh ya pak Nah Ini Ini kita masuk ke Pertanyaan-pertanyaan Terakhir gak pak Tapi sebelum itu Pernah ada komplain gak pak Dari Bayer nih pak Untuk Teman-teman nih yang Mungkin Nanti Jadi eksportir Dan mengalami Komplain itu Segala macam Nah ini Kalau dari pak Denny Pernah Pernah kena komplain gak pak Ya Itu Saya ada sih Pasti ada komplain sih Jadi saat Dikirim ke sana Kita kan semua Belum tahu ya Gimana regulasi Yang benarnya Seperti apa Jadi Disitu Saya ingat sih ada Setiap Setiap produk Ada komplain Waktu itu Ada tiga produk kan Yang Kemiri Itu Jumlah Dusnya pak Jadi Satu dus itu Harusnya 50 Pieces Kemasan Isinya ada yang Cuma 48 Ada yang 49 Nah itu kan Apa ya Kita sih udah berusaha Untuk Benar ya Kadang kan kita ada Lost control Di Mungkin dia gak Bukan berniat Bukan berniat mengulangi Si pekerja ini Tapi memang Waktu itu Sampai dua sip Kerjanya Jadi ada yang malam Nah itu mungkin Dia Salah menghitung Misalkan ngantuk Atau memang Spacenya Si kardus itu Emang Press banget Nah disitu Yang pertama Itu Kurang Kurang kuantiti Yang kedua Yang gula merah itu Dia komplain Produknya Warnanya agak gelap Oke Terus yang ketiga Seingat saya Gula semut Itu yang paling besar sih Permasukannya Gula semut Itu gak ada Tanggal expired date nya Iya Nah jadi Sebenarnya Saya gak ngerti sih Kita mengikuti Desain dia Oke Lalu kita cetak Saya juga gak tau Harus gimana Expired date nya Dia juga gak Ngingetin Gak ngasih kolom gitu ya Iya Ngasih kolom Ternyata sampai sana Ini gak ada expired date Ini dia gak bisa jual gitu Setengah Ada 4 ton Sampai sana 3 ton Masih di Indonesia Itu Jadi Disini saya repair Saya tempel lagi Satu persatu Jadi kan dibongkar lagi Yang disana Tanggung jawab dia sih Oke Nah kalau yang Gula merah Yang warnanya gelap Saya bilang Nanti next Order nya bisa request Maunya warnanya Lebih Ke kuning ya Dia maunya Ya udah Nanti next order Saya bikin yang agak Kuning Yang kalau yang Masalah dusnya yang kurang Bisa dihitung Disana kurangnya berapa Nanti next order Saya ganti Free Misalkan dihitung Ternyata ada Berapa Berapa ratus Pisis Ya nanti saya ganti Oke Cuman karena Dia Gak bisa menghitung Keseluruhan Yaudah Jadi Ini aja Deal dealan aja Saya ganti Sekian dus ya Nanti untuk Next order Oke Oke Apapun Komplainan dia Kita terima Dan kita perbaiki Intinya Berarti intinya Tanggung jawab ya pak Jangan lari ya Jangan lari ya Kalau misal Dikomplain apapun Hadapi gitu ya pak Mungkin Salahin diri kita Pernah ngembak Oh ya itu Salah kita Mohon maaf Mohon maaf Kemudian Kita akan Tanggung jawab Dalam artian Penggantian Atau seperti apa Mungkin Kurang lebih Seperti itu Penyelesaiannya ya pak Jangan justru Lari gitu ya pak Iya betul pak Oke Kita Ini aja sih Kayak misal kita Mau beli Ya beli Barang online lah Ya ternyata Barangnya Kalau kita Komplain terus Dia nya Selainnya ngeles Kita kesel ya Tapi kalau dia Tanggung jawab Minimal dia Minta maaf Dan tanggung jawab Walaupun Akhirnya gak diganti pun Seenggaknya udah Membuat kita Lebih Menerima Dan itu Mau ya pak Untuk order lagi Repeat order Itu alhamdulillah Mau ya pak Bayar Bayar pak Denny ya Berkat Kejujuran Dan tanggung jawab Itu ya Bayangin waktu itu Lagi Kondisi covid Jadi Semua bisnis Lagi anjlop Saya baru Mulai bisnis Dan disitu Alhamdulillah Masih Covid pun Export masih berjalan Iya Menjanjikan Menjanjikan Dan ini udah mulai Mereda Covid Ini mulai menanjak Pak Orderannya Alhamdulillah Menjelang kuasa ini Orderan lagi Lagi Meningkat Iya Oke Ini Luar biasa ya Percakapan Kali ini Ini ilmu Yang Sangat berharga Kadang Saya Jadi Keinget Kata-kata Dari Jack Kadang Kalau kita Udah Di atas Kita Banyak orang Yang dengerin Ceritanya itu Seperti apa Pengalaman Tapi jangan lupa Kalau kita Mau lebih Lebih Berhasil lagi Kita harus dengerin Kesalahan-kesalahan Orang Kegagalan-kegagalan Orang Agar jadi Instrospeksi Ke kita Jadi Ya ini Ada pengalaman Yang Luar biasa nih Dari Pak Denny Perjalanannya Juga luar biasa Strugglenya Juga luar biasa Ya pokoknya Luar biasa lah Pak Denny Terima kasih ya Pak Udah 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 dateng Udah mau jadi Narasumber Ya saya juga Banyak belajar Dari Pak Denny Semoga Usahanya Pak Denny Makin lancar Makin sukses lagi ya Pak Nah ini Ini bukan pertanyaan nih Pak Di terakhir-terakhir ini Tapi Mungkin Saran nih Dari Pak Denny nih Mimpi Pak Denny Untuk produk Indonesia Itu seperti apa Dan juga Pesan Pak Denny Untuk teman-teman Yang mau nih Terjun di dunia ekspor Pesannya Dari Pak Denny Itu seperti apa Pak Silahkan Pak Kalau mimpi saya sih Saya pengennya Exportir Indonesia itu Produknya yang Produk High Teknologi Dan Sudah diolah Yang siap makan Yang siap makan Jadi Kita itu terkenalnya Ya produk alam Kalau secara teknologi Kita itu Tertinggal Makanya Mimpi saya sih Pengennya nanti Export Kita itu Bukan lagi Bahan mentah Misalkan Cengkeh Gula Atau yang Hasil alam Yang masih Hanya Begitu saja Jadi Kalau kita bisa Mengolahnya lagi Berarti kan Di Indonesia ini Jadi Ada Penyerapan tenaga kerja lagi Ada Fabrik lagi Yang terserat Nah itu yang Jadi Ekonomi kita Makin maju Oke Kalau untuk Saran Ya pesan Saran ya Ke Teman-teman yang Mau terjun nih Biar Semangat Kalau Pesan saya sih Kalau mau Memulai Export Itu Sebisa mungkin Niatnya Niat yang baik Niat Karena Allah Bagi muslim Mungkin untuk Yang agama lain Niat untuk Kebaikan Ditanamkan Kesitu Dan Insya Allah Nanti ada Jalannya Oke Rezeki ya Udah ada Jadi tinggal kita Menjalankannya Bagaimana Oke Terima kasih banyak ya Pak Untuk sarannya Dan Kita ini Dengerin Cerita Pak Dini Semangat banget Saya Jadi semangat Sehari ini Makasih banyak ya Pak Udah Udah hadir Udah Mau Membagikan Kisahnya nih Untuk Terutama di Bisnis Explore ya Pak Nah bagi teman-teman yang Udah nonton nih Terima kasih banyak Jangan lupa untuk Subscribe ya Karena kita Akan ada Konten-konten Menarik setiap minggunya Terima kasih Yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye